Hah? Keripik cabai? Kalian pernah cobain gak? Jadi tadi lewat di FYP aku Wow, langsung aja yuk kita cobain Terutama bagi pecinta pedas Nah, cabai rawitnya kita petik dulu ya guys di taman aku Udah ada lumayan nih, cukup lah ya guys segini Kita botakin aja pohonnya, besok juga numbuh lagi Oke langsung aja aku cuci Terus langsung aja aku siapin tepung ayam goreng gitu Aku pake yang crispy chicken gitu, aku tambahin penyedap sama bubuk bawang putih Nah, aku kasih air tapi jangan terlalu encer Lumurin lalu kita goreng di minyak yang udah panas Wow, mimpi apa guys? Aku goreng cabai pake tepung guys Penasaran banget rasanya kayak gimana ya? Kalau lumatur dan crispy chicken yang kita tirisin Sekali enak mau goreng yang gede juga deh Pasti goreng sih baunya keluar pedas-pedas gitu Kayaknya pake nasi enak sih Katanya cabai kalo dimasak jadi lebih pedas ya Wow, crispy banget Rasanya rasa cabai kayak digoreng tepung Nah, namanya gorengan kita cocok pake saus juga Rasanya pedas doang Guys, sayur raksasa Ada yang tau gak ini apa? Daunnya segede muka guys Iya, aku abis manen bayam raksasa guys Gak manen deh, beli deh Abis ini kita tanem aja kali ya Nah, udah bosan gitu-gitu aja Bayamnya kita jadikan cemilan yang enak banget aja nih Yang crispy, epic kelupuk bayam guys Cuma pake tepung beras dan juga tepung tapioca Tinggal ditambahin garam, penyedap dan juga bubuk halusnya Kita lumurin deh bayam yang udah aku petik tadi daunnya Jangan lupa dicuci juga ya Kita goreng di minyaknya udah panas dengan api kecil Pake sripennya dari Stengcookler Boah, ini enak banget Aku jadiin dia kelupuk pendamping makanan aku guys Pake nasi goreng, kayak nasi huruf, kayak nasi putih Semuanya enak Gede banget lagi, mantep banget Tinggal disimpan di toples guys Oh ini maksud kalian Seenak apa guys, Citos dimasak-masak Yaudah deh Marky Chop Karena ini viral banget Jiwa penasaran ku meronta-ronta guys Kasih susu dimasak Terus kata orang kejunya kurang berasa Jadi aku kasihin black pepper, garam, parsley Buk, buang putih, penyedap sama ekstra keju lagi ya guys Masukin makaroni kalian udah direbus Atau pasta apapun, spaghetti Aku liat ada juga yang pake samyang Terserah kalian Nah dari wujudnya aku suka nih Yang kayak kentel-kentel gini guys Yuk langsung aja cobain Suapan pertama Aku sih gak suka Sekalipun udah dikasih bumbu Kalo aku gak rekomen sih Kayak enak, rasa ciki Ya pokoknya gak kayak mac and cheese yang enak-enak gitu Mau bikin martabak tipis kesukaanku guys Bikinnya gampang banget Semua bahannya aku campur di magic choppernya mitoshiba Iya guys, ini karena aku males Kalo misalnya biasa tinggal diaduk aja sampe tercampur rata Akhirnya aku panesin teflon nanti lengket Terus aku tuangin adon aja sesuai selera Mau agak tebel boleh, mau tipis banget juga boleh Kalo aku tuh suka yang pinggirannya garing Tapi dalemnya masih ada empuk-empuk kayak gitu guys Toppingnya sesuai selera kalian Mau gula aja, seres, ataupun keju juga gak apa-apa Dilipet jadi deh Wow, cocok banget nih buat ngopi sore-sore Aku bener-bener suka banget ya pagi yang isinya keju sama coklan Pinggirannya crispy dalemnya lembut Malam-malam aku lapar Iya ternyata enak banget Udah lama gak makan indomie nih guys Kita bikin indomie next level Mohon maaf itu bumbunya udah keras Semoga belum ada luas, amin Buset, kebayang gak tuh malam-malam wangi indomie goreng guys Terus aku tuh aseng bawang sampe dia mateng Abis itu masukin udang Aku kasihin bumbu teriyaki bawang Masak pake frypenseng kuklan Nah aku tuh nemu ini guys Ini tuh kulit bening yang direndam air itu loh guys Lupa deh makanan kasviatan atau apa ya Kita kasihin selada, indomie, dan juga udang teriyaki Bayangin tuh Digulung-gulung-gulung Jadi deh, gila wangi banget Pastinya makannya pake chili oil dong guys Wah, udahlah gak usahnya tanya lagi Mendingan kalian cobain sekarang Atau gak masak indomie deh, enak banget Gak cuman gampang makanan ini enak banget guys Jadi malam-malam aku lapar Dan aku mau bikin ini guys Aku sebutnya roll ade ayam Tapi aku udah kasih tambahin sedikit udang Itu opsional Ebu said ngecerotnya semangat bener kecap Dulu aku suka jajan ini guys di kantin sekolahku Dagingnya boleh dihalusin pake chopper atau dicincang halus ya Nah, kalau dulu kita tinggal dadar telur aja Terus aku lungurin ke semua bagiannya Gak tebel dan juga gak tipis Sedeng-sedeng aja guys Kita gulung deh, dilengket banget kok Lalu aku dengkati bungkus aluminium foil Kita kukus deh Nah, bentuknya kayak pocong buling gini guys Matangnya cepet banget lagi Langsung aja aku potong-potongan Aku udah lapar banget nih Ini bisa kalian simpen di freezer Ataupun mau dimakan kayak gitu Digoreng langsung Kalau aku suka banget Gelungurin ke putih telur guys Jadi deh, tinggal siapin nasi anget Angkasin mayonaise Saus sambal Saus tomat Bubuk came Mat makan semuanya Mantul banget kalian wajib cobain guys Sampai jumpa Sampai jumpa